Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLisus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi-informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru pada buka channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Akan kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Informasinya pertama disini diawali dengan kehadiran Yvonne Gunawan Yang hari ini ada di Asya Reso Hari ini Yvonne Gunawan dan juga tim sedang berhibur di Asya Reso Pemandangan yang sangat luar biasa, indah dan juga spektakul Dan inilah perwujudan dari Asya Reso Bersama dengan Yvonne Gunawan yang sedang memperbincangkan sesuatu yang sangat luar biasa Yaitu akan adanya suatu kontes yang sangat megah luar biasa Khusus untuk wanita-wanita cantik yang ada di Indonesia Dan informasi yang Bimin sampaikan Tak hanya dari Yvonne Gunawan Pemirsa Disini ada Ayu Ting Ting juga Dimana ternyata Ayu Ting Ting ada 3 hal yang sangat ditakuti oleh Ayu Yang memang tidak ditakuti oleh banyak orang Yang pertama Ayu Ting Ting sangat takut dengan kehadiran Yang keren saja ekspresinya Saat berhunggali sesuatu yang sangat tinggi Yang kedua Ayu Ting Ting sangat takut dengan yang namanya hantu Bisa menggigil nih jika memang ada hantu di depan Atau akhir ditakuti tentang hantu Yang ketiga Ayu Ting Ting sangat takut dengan yang namanya kucing Tapi Ayu Ting Ting sangat respek nih Sama yang namanya kucing Karena sering nitipin makanan buat kucingnya Kak Krishna Faraji Walaupun Ayu Ting Ting sangat takut dengan ketinggian Kemudian juga takut dengan hantu Dan yang ketiga takut dengan kucing Tapi Ayu Ting ting adalah sosok wanita yang sangat strong luar biasa Yang tak diragukan lagi dengan ketangguhan hatinya Hingga saat ini nama Ayu Ting Ting masih berlanjut sampai ke udara Di Ayu Ting Ting yang memang saat ini masih eksis di dunia perfilman Bahkan bisa merambat ke dunia tanah suara Dan sekarang Ayu Ting Ting pun merambat lagi eksisnya Di dunia perlawagan Ini adalah bukti keseriusan Ayu Ting Ting Dapat memboyong keluarga pergi ke tanah suci Untuk menjalankan ibadah umroh Bersama-sama Biming juga salut nih Sama yang namanya Ayu Ting Ting It's the best pokoknya Kalau untuk soal keluarga Ayu Ting tak pandang ngebulu Ayu akan mendapatkan urusan keluarga Ketimbang urusan berkerja Baruqallah untuk Ayu yang bisa memerangkatkan keluarga Bergi untuk bersama-sama Semoga para sahabat yang menonton video ini Juga bisa membawa ibu, ayah serta keluarga Menuju tempat yang sangat suci dan juga sangat sagral Bagi umat Indonesia Terutama untuk seluruh umat muslim Bagaimanapun terhadap Saya selalu untuk Ayu Dan Alhamdulillah bisa membahagiakan kedua orang tua Sekaligus keluarga Bagi umat semua selamat menyaksikan Dugahan dan juga status-status terbaru yang Ayu Ting ting berikan Untuk kita semua yang dilaksan langsung Dari instastory Ayu dan juga belum IT Bagi umat semua selamat menyaksikan Keminahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Begitu menanggung Cantik ya, Bu Cantik banget Lihat ya, Kis? Hai Terima kasih 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 Terima kasih